Pesan yang saya sampaikan, lewakili Dewan Gereja Pekuang. Ada mutilasi, ada peniksaan, ada pembunuhan, ada genosida, ada rasisme, ada faksisme, ada militarisme di tanah ini yang harus dikoreksi oleh Gereja Tuhan. Kenapa Gereja diam, Gereja membisu? Tidak boleh. Gereja salib harus membebaskan orang. Salib Kristus harus memberikan penerangan, kedamaian. Jangan bicara manis-manis di sini sementara umat Tuhan dibantai seperti hewan dan binatang. Semua orang dari Sorong sampai Merauke, jangan pernah lupa berdoa untuk Papua Merdeka. Saya sebagai pemimpin Gereja Kestau ini, perjuangan Papua Merdeka itu bukan hal baru. Itu sebelum saya lahir, orang tua berdoa. Itu menyebut ideologi, sehingga Gereja harus berbicara itu. Tidak boleh takut, karena saya mau sempatkan. Tuhan Allah tidak melarang Papua Merdeka. Alkitab tidak melarang Papua Merdeka. Gereja tidak melarang Papua Merdeka. Yang dilarang oleh Tuhan, yang didarang Alkitab, di dalam gereja, jangan membunuh dan jangan mencuri. Gereja bilang jangan membunuh, jangan mencuri, pencurian di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Papua Merdeka tidak membunuh orang tua. Kenapa tidak pernah berbicara di mimbar? Yang kedua, silakan berdoa NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati di mimbar. Kalau ada pendeta yang tidak khutbah itu, kasih turun dari mimbar. Itu pendeta model apa itu? Pendeta tidak mengerti firman Allah. Pendeta tidak mengerti dengan keadilan, kebenaran, kedamaian, martabat dan harga kemanusiaan. Karena Alkitab berbicara tentang manusia. Masa manusia di rendah ke martabat, harga diri atas nama yang KRI, lalu manusia gereja dia, tidak bisa dan tidak benar itu. Itu yang saya sampaikan ya. Saya cukup itu saja. Tuhan memberkati semua yang dari kita yang hadir. Terima kasih.